Hai teman-teman semua kembali lagi di channel Dapur Hana dan Hani ya teman-teman ya yang sangat sederhana Nah hari ini pukul 6 pagi saya mau masak sarapan dan menu kami hari ini yaitu pepaya muda yang sangat-sangat disukai keluarga kami Nah ini ya teman-teman ya ini enak banget dan ini untuk si kembar Nah saya akan mengajarkan teman-teman 2 cara memasak pepaya muda ya teman-teman ya Anak-anak dan ibunya pasti suka dan keluarga semua pasti suka ya Nah ini saya cicipi rasanya memang enak banget dan lezat banget Walaupun pepaya muda ini sangat murah meriah dan banyak yang melirik sebelah mata Tapi memang ini enak banget loh teman-teman Nah bagi teman-teman yang mau tahu saya buatnya seperti apa silahkan tonton videonya sampai habis Jangan lupa subscribe Nah ini saya sudah siapkan ya teman-teman ya pepaya mudanya Saya mau kupas kulitnya dulu Dan setelah kita kupas nanti pasti akan lengket sekali ya di tangan karena getahnya itu akan keluaran semua Dan teman-teman ikuti terus videonya jangan di skip-skip biar teman-teman tahu gimana caranya supaya getahnya hilang ya teman-teman ya Ikuti terus videonya ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Nah teman-teman Nah teman-teman ini pepaya mudanya sudah selesai diserut Nah hasilnya seperti ini Nah ini saya berikan setengah sendok garam atau secukupnya Ya teman-teman Nah lalu kita pers seperti ini atau apa namanya ya Di remes-remes gitu ya teman-teman ya Nah seperti ini Ini airnya akan keluar Nanti kita akan cuci ya bersih-bersih Baru kita nanti bisa masak ya Nah ini sudah ya Nah ini saya mau haluskan bumbunya Nah ini ya Saya mau patah-patahkan dulu supaya cepat ya Dihaluskan pakai blender ini Cabai keriting Bawang merah, bawang putih Saya akan tulisnya Saya akan tuliskan ya teman-teman ya Seberapa Nah teman-teman bisa lihat nanti Ada saya akan tuliskan di depan video Atau di box deskripsi ya Nah ini lalu saya tumiskan Pakai minyak secukupnya ya teman-teman ya Kita tumis Jangan lupa diaduk-aduk Supaya merata ya Tambahkan garam Lalu ada penyedap sedikit aja Sesuai selera aja ya teman-teman ya Lalu kita aduk kembali Kita tunggu sampai airnya menyusut ya Sampai dia matem Tapi jangan terlalu kering Rasanya bisa berubah ya teman-teman ya Nah saya tambahkan daun jeruk Dan daun salam ya teman-teman ya Lalu kita robek menjadi dua Supaya harumnya itu keluar ya teman-teman ya Nah lalu kita tambahkan air satu gelas ya teman-teman ya Lalu kita masukkan papaya mudanya Yang sudah diserut tadi ya Nah ini dia Sebenarnya ini papayanya ada dua Saya kupas tadi dahulu ada satu Saya videokan satu Supaya gak kelamaan ya teman-teman ya Durasinya biar gak kelamaan Nah kenapa saya buat banyak? Karena anak-anak saya tuh suka banget Kadang-kadang gak pakai nasi juga Dia makan begitu aja ya teman-teman ya Jadi kalau saya masaknya kedikitan Takutnya kurang Nah makanya saya perbanyak masaknya Nah ini saya tutup dulu ya Supaya cepat matangnya Nah lalu saya buka Nah hasilnya sudah seperti ini ya teman-teman ya Nah saya aduk-aduk Nah ini matangannya sudah setengah hampir mau matang ya teman-teman ya Ini setengah matang Lalu kita cicipi Nah setelah dicicipi ya teman-teman ya Kalau misalnya ada yang kurang Tinggal kita tambahkan garam Royco kaldu ayam Kalau saya pakai Royco kaldu ayam ya teman-teman ya Nah teman-teman kalau mau buat Pepaya muda seperti ini Bisa ya teman-teman ikuti Seperti saya ini memang enak banget Karena di rumah saya itu memang sering sekali ya teman-teman ya Pakai menu ini Makanya saya itu bisa bilang ya Ini enak banget Banyak yang suka gitu ya teman-teman ya Nah ini saya tambahkan kecap Saya tambahkan kecap 2 sendok makan kira-kira ya teman-teman ya Nah teman-teman bisa menyesuaikan selera teman-teman ya Mau seberapa kecapnya Nah lalu saya mau cicipi ya teman-teman ya Kematangannya itu seberapa Saya gak mau kelembekan ya teman-teman ya Nah ini rasanya sudah pas Tinggal nunggu sebentar lagi Nah ini saya aduk-aduk sebentar lagi Dan ini itu gak begitu lembek Tapi gak keras juga Udah pas banget Nah ini sudah mateng Tapi saya aduk-aduk Supaya lebih meresap lagi ya teman-teman ya Nah seperti ini Beneran ini enak banget Pakai nasi hangat Joss banget ya teman-teman Karena saya bilang enak Karena apa yang saya up di youtube ini Itulah yang saya masak di rumah ya teman-teman ya Karena ini memang enak banget Dan ini sudah mateng Lalu lanjut kita masak menu yang kedua ya Nah ini saya mau haluskan ya teman-teman ya Bawang merah, bawang putih, kemiri Nah cabai keriting 3 buah aja Karena untuk si kembar ya Nah ini saya pakai ketumbar bubuk Nah ini lalu saya tumis bumbu yang tadi Nah ini dia ya Kita tumis-tumis Nah resepnya simple aja Dan bumbunya juga simple aja Tapi rasanya mantul banget ya teman-teman ya Jangan lupa tambahkan garam Saya sudah tambahkan tadi ya Jangan banyak-banyak dulu Sedikit aja Nah lalu saya tambahkan daun jeruk 1 lembar Dan daun salam 1 lembar ya teman-teman ya Karena masakannya dikit Jadi dikit aja juga Lalu saya tambahkan air Satu gelas ya teman-teman ya Lalu kita masukkan si pepaya mudanya tadi Nah ini dia Lalu saya tutup kembali ya teman-teman ya Supaya cepat mateng Nah saya percepat aja ya teman-teman ya Ini saya buka Dan airnya sudah menyusut Lalu saya tambahkan ya teman-teman ya Santannya Nah ini saya pakai santannya itu Setengah butir dibagi 2 Gak sampai setengah butir ya teman-teman ya Saya blender Lalu hasilnya itu banyak banget Santannya itu keluar semua Kalau di blender ya teman-teman ya Nah teman-teman bisa coba ya Di rumah ya Kalau di blender itu memang Hasilnya itu lebih banyak Dan santannya itu Lebih banyak keluar ya teman-teman ya Dan kita gak capek-capek meras ya Nah jangan lupa dicicipi ya teman-teman ya Kalau misalnya ada yang kurang Bisa teman-teman Tambahkan ya Karena ini punya balita Jadi saya cuma pakai Garam dan penyedap dikit aja Dan kaldu ayamnya cuma dikit aja Dan gula pasirnya juga dikit aja Nah tapi ini sehat banget ya teman-teman ya Pepaya muda ini Untuk melancarkan buang air besar Supaya anak kita itu gak sembelit ya teman-teman ya Jadi si kembar itu Alhamdulillah ya Dia suka banget Dan memang lancar banget ya Si kembar buang air besarnya Jarang ya Dia itu sembelit Karena si kembar itu Alhamdulillah suka sayuran Contohnya Pepaya muda ini dia suka banget Nah ini saya cicipi Sudah mantep banget Dan ini sudah mateng ya teman-teman ya Saya mau matikan apinya Nah ini sudah saya matikan apinya Nah ini lanjut saya masak Sambal balado ikan pindang ya teman-teman ya Nah ini saya goreng dulu ikannya Saya cepat-cepati aja Nah seperti inilah sarapan pagi kami ya teman-teman ya Nah lalu saya balik ya teman-teman ya Nah ini gak begitu kering Karena si kembar itu dan anak-anak saya itu Gak suka yang terlalu kering Nah apa Keras gitu ya teman-teman ya Nah seperti ini Nah ini sudah mateng Saya angkat ya teman-teman ya Nah seperti ini ya Nah ini lalu ya teman-teman ya Saya itu sudah sediakan Bumbu yang sudah saya Buat ya teman-teman ya Jadi tinggal saya tumis Bentar aja Lalu saya tambahkan air Nah teman-teman Kalau mau masak sambal balado Seperti ini Bisa teman-teman lihat Di video saya sebelumnya ya teman-teman ya Nah ini sudah mateng Saya mau sajikan ya teman-teman ya Sudah selesai semua Nah ini hasilnya ya teman-teman ya Pepaya mudanya Dimasak seperti ini Enak banget Dan pakai nasi anget Lebih mantul banget ya teman-teman ya Dan pastinya ini sehat banget Untuk melancarkan pencernaan kita Dan anak-anak kita ya teman-teman ya Nah teman-teman nanti dicoba ya Masak seperti ini Dan ini juga menu yang satu ini Untuk anak-anak juga enak banget Dan pepaya muda yang berkuah ini Memang top banget Si kembar Hanahani suka banget Nah teman-teman nanti coba juga ya teman-teman ya Nah ini saya cicipi semalam Rasanya tuh mantul banget Ditambah dengan balado ikan pindang ini ya teman-teman ya Rasanya top Markot top banget Pokoknya ini enak banget Saya gak bohong teman-teman Ini meresap banget bumbunya Pepaya mudanya ini Nah ini dicampur dengan ikan balado ini Rasanya mantep banget Dan saya gak pakai kerupuk Padahal ada kerupuk Tapi saya lupa ya teman-teman ya Pokoknya ditambah kerupuk itu Rasanya Ya Allah Enak banget ya teman-teman ya Nah video kali ini Sampai disini dulu ya teman-teman ya Mudah-mudahan video yang sangat sederhana Dan apa adanya ini Teman-teman suka dan terhibur ya Mudah-mudahan menjadi inspirasi juga Buat teman-teman memasak di rumah Jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung Subscribe ya Dukung channel Dapur Hana dan Hani Dan yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman ya Daaah See you semua Semoga sukses Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Terima kasih T Terima kasih selamat menikmati